hmm yummy menu resep kampung dari mam treji assalamualaikum salam sejahtera teman-teman sama baku dapalagi deh mam treji aktivitas lagi mam treji di dapur ini lagi memasak menu yaitu harta karun dari kampung yang dikirim oleh orang banyak mam treji dari talaut ini mam treji mau bikin menu kampung resep kampung yaitu namanya udang santan campur dengan sayur kacang panjang uduh bagaimana ini menjadi DP resep seperti apa dan hasilnya seperti apa yuk ikuti mam treji terus dan untuk hanya ada daun bawang yang sudah mam treji iris-iris halus ada 4 atau 5 buah bisa juga kalau mau tambah lebih ada juga jahe sama biji buah kuning yang akan mam treji blender halus dan juga daun jeruk sedikit ada juga serai serai ini kurang karena tadi mam treji beli bibi ternyata kurang teman-teman dan juga ini ada bumbu yaitu saus yang sudah mam treji buat itu sudah lengkap ada bawang putih merah tomat ada juga jahe ada juga cabai rawit ini saus labu-labu namanya dan tak lupa juga dengan daun kemani yang akan mam treji pakai umur pelengkap sayur santannya dan pastinya juga ada seluruh kacang panjang dan udang yang sudah mam treji panaskan sudah mam treji goreng oke dan untuk santannya teman-teman abadikan saja ada gantra lagi di samping mam treji baribu-ribu santannya ini mam treji cuma pakai santan yang instan aja seperti ini walaupun instan santannya tapi terasa pasti enak dan mantul tidak berlama-lama sekarang mem treji semua tumis tu depi bahan-bahan karena semuanya sudah tersedia bahan-bahannya jadi tidak lama-lama teman-teman secepat tidak akan memperisi eksekusi di lapor yang tinggal mam treji taruh minyak Hai ada bikin apa dengan begang-begagung mami eh ini menu kampung kalau kiasa teman-teman di kampungnya mam treji itu pakai dengan sayur Gedi atau juga pakai dengan sayur daun ubi atau juga pakai dengan sayur yang lain hanya karena disini daun gedinya mam treji masih sementara bertumbuh belum berkembang besar pohonnya jadi mam treji pakai saja dengan kacang panjang tapi tetap enak sekali teman-teman oke ini minyaknya sudah panas langsung saja mam treji taruh dengan daun bawangnya kalau buat teman-teman yang mungkin pakai bumbu dari awal itu bawang putih bawang merah sendiri cabai rawit sama jahe juga di haluskan sendiri nanti pertamanya itu ditaruh itu bawang putih merah selanjutnya serai baru cabai rawit sama jahe yang sudah di blender baru bumbu-bumbu yang lainnya oke karena mam treji sudah pakai yang bumbu ini sudah ada jadi mamp treji taruh langsung dengan daun bawang ini selesai daun bawang langsung mamp treji taruh jahe kalau jahe sudah langsung saja mamp treji taruh ini bumbu yang sudah mamp treji buat yaitu dabu-dabu goreng saus ini praktis sekali teman-teman kalau ada dabu-dabu goreng saus begini mempermudah dan membuat cepat kita untuk memasak selesai ini teman-teman langsung saja kita taruh dengan daun jeruknya bumbu kuning yang sudah mamp treji blender tadi sama jahe tersebutnya tak lupa ini sisanya ini tetap kita pakai air ini penutupnya juga ini masih banyak melengket jadi kita harus ambil supaya warna kuningnya itu benar-benar muncul jadi seperti ini dia teman-teman warnanya kuning cantik nah langsung saja ini udangnya kita taruh ini kita campur-campur di biar bumbunya itu meresap ke dalam udangnya dengan bumbu seperti ini saja sudah sangat enak ya teman-teman walaupun kita tidak pakai dengan air air dan santan tapi ini mamp treji mau pakai air dan santan Oke sekarang teman-teman ini yang sisa dari bumbu yang kita bender untuk di taruh dengan santan instan taruh dua biar berasa santannya jadi enak dan gurih ini untuk di jaluk aduk saja pakai sendok buat tunis seperti ini teman-teman sudah jadi santan tinggal siap kita udah cantik sekali penimpinannya teman-teman seperti inilah tampilannya udang santan resep kampung mam triji oke sekarang teman-teman mam triji diamkan dulu sampai dia mendidih santannya lalu mam triji taruh sayur kacang panjangnya dan untuk daun kemanginya atau cemanginya itu nanti terakhir kalau sudah siap untuk kita angkat baru kita taburi kita aduk-aduk saja sampai dia layu baru sudah deh oke oh BP aroma so betul-betul harum sekali baking gagal diet ini teman-teman aduh kalau ada menu begini di meja makan dengan nasi hangat atau ada ubi manis atau ada ubi singkong wuh nikmat sekali ini kan sudah lengkap karena sudah ada sayurnya juga jadi walaupun cuma satu menu saja seperti itu sudah lengkap ada ikannya ada sayurnya luar biasa nikmat tuh mantap oke teman-teman ini sudah mendidih sekarang tinggal mam triji dimasukkan sayur kacang panjangnya lupa aduk-aduk nah seperti inilah dia teman-teman udang santan mix sayur resep kampung nikmat sekali ini kuning-kuningnya ini teman-teman ini warna orange nya itu bukan cabai ya atau sausnya yang mempunyai pakai tadi tapi ini kaldu dari udang-udangnya yang waktu digoreng itu keluar minyak lemaknya jadinya seperti ini membuat lagi menunya jadi terlihat lebih enak dan luar biasa gurih ini oke ini Terakhir maung terijik taruh Karena sayurnya sudah matang Jadi tinggal kita taburi saja Ini maung terijik pakai Cemanginya ini Daun cemanginya ini Tiga ikat Jadi Tidak apa-apa Agak banyak begini seperti maung terijik Jadi lebih enak dan harum ya teman-teman Ini daun cemanginya Cuma kita aduk-aduk saja begini Sampai dia layu Baru sudah langsung kita angkat Aromanya harum sekali Ditambah lagi dengan aroma Dari daun cemang ini Bikin lebih enak Oke teman-teman ini sudah Matang daun cemanginya juga sudah layu Tinggal mentriji Angkat di wadahnya Baru santapri bersama dengan anak-anak Papinya triji masih di tempat kerja Jadi dengan anak-anak saja dulu Untuk santap dia menu kampung dari mentriji Oke deh Sudah selesai Mametriji buat Yaitu Udang santan kuning Resep dari kampung Mix dengan Sayur Kacang panjang yang sangat enak dan nikmat teman-teman Luar biasa ini Dari tampilan warnanya Warna udangnya Sayurnya yang masih hijau Fresh Luar biasa nikmat Resep kampungnya Mametriji yang selalu Kalau di kampung Mametriji Bisa menikmati Buatan menu dari orang tua Dan sekarang sudah mametriji Buat sendiri Enak banget teman-teman Oke terima kasih teman-teman Sampai disini Resep dari mametriji Aktivitas ibu rumah tangga Masak menu sederhana Menu kampung Resep kampung Sampai ketemu lagi Kita di vlog Mametriji Selanjutnya dengan Resep yang lain Dengan aktivitas ibu rumah tangga Dan salam sehat Sukses bahagia Dari mametriji Untuk semua Saya mametriji Di mana pun berada Sarangin Dadah